Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Pada kesempatan ini kita akan Diskusi bahas mengenai SQL editor SQL editor ini ada cukup banyak ya Ada yang berbayar Ada yang gratis Pada kesempatan ini kita akan Mencoba Salah satu SQL editor yang Gratis tapi Cukup mumpuni untuk Kita pakai Dan layak untuk kalian coba Kita langsung SQL editornya adalah D Beaver Apa yang nyebutnya Dbeaver Kalau Installernya ini Bisa di download langsung Dari Situsnya Ada dua Ada dua versi Ada yang versi Community edition dan enterprise edition Yang gratis ini yang community edition Tapi walaupun gratis ini Cukup mumpuni dan layak untuk kita Pakai Kita langsung setup aja Dan nanti kita coba untuk Koneksinya Ini setupnya Biasa tinggal double klik aja Biasa Mereka selesai belum tadi Mulai lagi Next Yes Select language Oke Program file A few moments later Oke Finish Nah buat kamu yang Masih belum tahu bagaimana Cara nginstal MariaDB Karena gini Akan kita coba Koneksi ke MariaDB Bisa lihat Di link di atas ini Oke Sekarang kita akan coba Buka ya Yang ini Kita low Aksesnya Oke Ini tampilan awalnya Yes Kita mau koneksi Donsogen Close Oke Ini tampilannya Kenapa Saya menggunakan Di Beaver yang pertama Karena Ini Gratis ya Dan bisa kita pakai Tanpa harus Membayar Lisen Yang pertama Yang kedua Ini Memiliki Koneksi Ke banyak Database Ya Ini Kayak ini Populer SQLite IBM DB2 MariaDB Nah Terutama Yang sering Banyak Dipakai oleh Para pengembang MariaDB MySQL Oracle Terus SQL Server Ini Yang Banyak Dipakai Di pasaran Kita coba Koneksi Ke MariaDB Next Kita pakai Localhost Nama Database Belum Kita tentukan Ininya Usernya Kita coba Oke Kita ulang Edit Driver Oke Dan dulu Oke Ini Kita download Dulu Sudah bisa Connect Setelah Download Driver Ini Kita Finish Nah Ini Localhost Kita Ini Database Yang Nah Itu Yang Yang Kedua Tadi Bisa Multi Apa Namanya Multi Database Ya Database SQL Server Terus Database Oracle Sama Database Yang Banyak Dipakai Di pasaran Nah Kemudian Yang Ketiga Kenapa Memilih Ini Struktur Foldernya Ini Struktur Foldernya Dipisah Table Ada View Index Procedure Dan Air Ini User Jadi Ini Lebih Mudah Untuk Management Bagi Saya Ini Mempermudah Pekerjaan Saya Sehingga Saya Memilih Ini Untuk Untuk MariaDB Kemudian Yang Selanjutnya Yang Keberapa Yang Keempat Ya Ini Memiliki Autocomplete Dan Execute Pro Autocomplete Dan Execute Pro Misalkan Select Nah Ini Autocomplete Namanya Bintang From Nah Ini Autocomplete Mahasiswa Nah Mahasiswa Ini Sudah Diberikan Intelliessen Ya Enter Tuh Kemudian Untuk Eksekusinya Bisa Kita Block Seperti Ini Kemudian Kita Execute Yang Ini Atau Kursor Biarkan Pada Row Yang Mau Kita Execute Kemudian Tinggal Control Enter Control Enter Sama Itu Juga Sama Untuk Meng Execute Bagaimana Kalau Misalkan Kita Punya Dua Table Misalkan Kita Punya Create Ini Juga Sama Ada Autocomplete Nyer Pewarna Nya Create Table Durusan Ya Terus Ada Jurusan ID Ada Jurusan ID Integer Auto Increment Nah Ini Auto Increment Itu Berarti Ini Primary 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 Key Not Nol Kemudian Nama Kita Bikin Dua Ada Nama Jurusan Ini Varchar 100 Oke Nah Eksekusinya Bisa Langsung Kita Control Enter Dan Biarkan Kursor Berada Di Row Yang Ini Control Enter Oke Nah Itu Salah Satu Kenapa Memilih Karena Itu Eksekusinya Bisa Per Rau Bisa Dengan Block Kemudian Kita Execute Nah Seperti Itu Ya Kemudian Di Sini Ini Juga Ada R Diagram Selanjutnya Kenapa Memilih Ini Diagram Ini Bisa Kita Dapatkan Dari Klik Kanan Kirit Diagram Misalkan Saya Mau Menampilkan Diagram Dari Mahasiswa Ini Begini Tinggal Kita Pasin Nama Test Finish Nah Maka Mahasiswa Ini Akan Dibuat Diagram Kalau Misalkan Sudah Banyak Tabel Nanti Disini Ada Relasi Relasi Yang Terhadap Tabel Tabel Yang Lain Mempermudah Analisa Kita Ketika Design Beberapa Tabel Kelihatan Relasinya Ini Yang Saya Suka Dari Ini Salah Satunya Nah Oke Itu Kemudian Ada Yang Selanjutnya Fitur Save Jadi Ketika Kita Close Dia Akan Akan Minta Kita Untuk Save Nah Kita Save Misalkan Nah Ketika Kita Buka Nah Ini Yang Sudah Pernah Kita Kerjakan Itu Masih Ada Jadi Ini Akan Mempermudah Mempermudah Daripada Kita Simpan Berupa File Tapi Ini Disimpan Masih Dalam Bentuk Lembar Kerja Ini Juga Salah Satu Atau Kenapa Memilih Ini Lalu lagi Nah Kemudian Alasan Yang Lainnya Kalau Yang Pemakaian Pemakaian Yang Standar Biasanya Pemakaian Yang Lainnya Itu Misalkan Disini Ada Fungsi Export Ini Belum Ada Isinya Kita Coba Ambil Ada Isinya Ininya Kita Pilih MySQL Selec Bintang Informasi Skema Dot Table Misalkan Saya Menampilkan Ini Skema Table Disini Bisa Kita Blok Menggunakan Klik Kanan Disini Ada Generate SQL Nah Ini Bagus Sekali Kalau Kita Mau Mendahin Data Di Satu Table Atau Misalkan Ada Data Yang Kehapus Kemudian Kita Punya Database Backup Nah Tapi Kita Ngambil Data Yang Kehapus Yang Kehapus Doang Misalkan Bisa Menggunakan Ini Insert Ini Atau Update Nah Gitu Ini Ini Berguna Banget Buat Saya Bahkan Menunya Bekerjaan Saya Kemudian Ada Juga Export Data Disini Export Data Kalau Misalkan Kita Mau Export Ke Excel Ke 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 CSV Untuk DB Unit TMI JSON SQL TXT Nah Ini Bisa Kita Export Langsung Kemudian Bisa Juga Kita Copy Copy File Disini Ada Advanced Copy Bisa Kita Copy Ke CSV Atau Misalkan Bisa Kita Copy Ke Microsoft Excel Nah Ini Yang Sering Kita Pakai Ketika Menunjang Pekerjaan Jadi Itu Beberapa Alasan Kenapa Saya Memilih Dan Merekomenasikan Buat Kalian Di Beaver Ini Sebagai SQL Editor Yang Boleh Coba Kalian Coba Nanti Masalah Suka Atau Tidaknya Kembali Lagi Kepada Kebutuhan Kalian Kebutuhan Mengenai Menunjang Pekerjaan Nah Mungkin Seperti Itu Saran Dari Saya Kalau Kalian Ada Kendala Terkait Dengan Instalan Atau IDE Atau SQL Editor Ini Silahkan Tuliskan Di Kolom Komentar Jangan Lupa Subscribe Dan Nyalakan Tombol Lonceng Untuk Dapat Notifikasi Video Selanjutnya